Sangat terkenal dengan coklat ini memiliki tiga bahasa resmi, yaitu Belanda, Perancis, dan juga Jerman. Jadi, kebanyakan masyarakatnya itu bisa berbahasa tiga bahasa ini ya. Hai guys, kembali lagi di program Keliling Dunia, di mana pada program ini kita akan membahas fakta-fakta menarik semua negara di seluruh dunia, mulai dari abjad A sampai abjad Z. Di episode pertama kita sudah membahas negara Afganistan, dan di video terakhir kita sudah membahas negara Belarusia. Dan setelah Belarusia, berarti kita urut abjadnya ke negara Belgia. Siapa yang nggak tahu nih, negara Belgia adalah salah satu negara maju ya di dunia ya. Tapi banyak nih fakta menarik mengenai negara Belgia yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi kita langsung aja. Yang pertama, memiliki tiga bahasa resmi. Jadi, negara di Eropa Barat yang berbatasan dengan Belanda, Perancis, Jerman, dan Luxembourg ini memiliki wilayah seluas Jawa Tengah. Nah, negara yang sangat terkenal dengan coklat ini memiliki tiga bahasa resmi, yaitu Belanda, Perancis, dan juga Jerman. Jadi, kebanyakan masyarakatnya itu bisa berbahasa tiga bahasa ini ya. Tapi, bahasa sehari-hari-hari-nya tergantung mereka dekat negara mana nih. Kalau yang dekat sama bahasa Perancis, biasanya mereka ngomong sehari-hari bahasa Perancis. Kalau yang dekat Jerman, bahasa Jerman. Kalau yang dekat dengan Belanda, berbahasa Belanda. Fakta yang kedua, pusat berlian dunia. Jadi, negara maju beribu kota Brussel ini disebut juga pusat berlian dunia. Karena sejak abad ke-14, tepatnya di kota Eropa, sudah terdapat industri pemulasan berlian dan transaksinya pun sangat tinggi. Makanya, orang kalau ngomongin berlian, pasti ingatnya Brussel. Atau pasti ingatnya Belgia, lebih tepatnya kota Eropa ya. Yang ketiga, negara penemu French fries. Nah, negara yang pertama kali menerapkan paspor elektronik ini juga mengklaim negaranya itu sebagai penemu French fries. Yaps, bukan Perancis ya, walaupun namanya French ya, tapi bukan Perancis. Karena sejak abad ke-16, warga negaranya sudah memiliki kebiasaan menggurang kentang yang ukurannya kecil tersebut. Jadi, French fries bukan dari Perancis, tapi dari Belgia. Lanjut ke fakta keempat. Rata-rata tinggi badan kedua tertinggi dunia. Nah, kalian tahu nggak yang pertama siapa? Nanti kita spill ya. Jadi, negara yang mayoritas penduduknya itu beragama Katolik ini memiliki rata-rata tinggi badannya itu nomor dua tertinggi di dunia. Negara pertama siapa? Ya, negara Belanda. Jadi, orang Belanda itu paling tinggi. Yang kedua, orang Belgia. Karena mereka masih satu keturunan ya. Lanjut, fakta kelima. Seni pahat pasir terbesar di dunia. Jadi, saat musim panas tiba, para seniman pahat pasir akan mengomorkan hasil karya mereka di festival tahunan terbesar di dunia. Yang bernama Science Sculpture Festival. Jadi, kalau kalian suka lihat pahatan-pahatan pasir atau bikin pahatan-pahatan pasir di pasir ya. Pasir pantai ya. Nah, yang terbesar itu ada di Belgia. Semoga kita bisa ikutin festivalnya bareng-bareng ya, buat kalian yang suka ya. Oke, sekian aja episode kali ini. Kita udah berada di Belgia. Berarti kita akan next ke negara berikutnya. Nah, siapa nih yang tau habis Belgia apa? Harusnya BLGI habis itu harusnya Belis ya. Jadi, kita sampai ketemu di negara Belis. Di besok jam 7 malam. Jadi, kita akan upload video ini tiap jam 7 malam. Jadi, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. Biar besok saat kita upload video ini kalian nggak ketinggalan. Jadi, sampai jumpa besok. Bye-bye.